Pulau Sumba, pulau yang terletak di bagian timur Indonesia ini memiliki keindahan yang menawan. Bukit-bukit yang indah serta budaya lokal yang hangat menyambut setiap wisatawan yang berkunjung ke sana. Namun dibalik semuanya itu, perkembangan wilayah Sumba masih jauh dari kata maju, terutama segi pendidikan. Anak-anak masih harus berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan bagi masa depannya. Masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan membuat setiap anak pun harus bekerja untuk membantu keluarganya. Memasak, melakukan pekerjaan rumah, mencari kayu bakar, dan merawat ewan ternak harus mereka kerjakan sebelum dan sesudah pergi ke sekolah. Seperti Jenita Sari Bili, gadis cantik yang biasa disapa Sari. Saat ini ia telah berusia 9 tahun, namun masih duduk di bangku paut di senter tangan pengharapan kutapun. Pihak sekolah tidak menerima Sari karena ia sama sekali belum mengenal huruf dan sulit berbahasa Indonesia. Sari merupakan salah satu dari sekian banyak anak-anak di Sumba yang mengalami ketertinggalan. Bersyukur dengan adanya tangan pengharapan, Sari dan teman-temannya kini bisa bersekolah dan mengejar ketertinggalannya. Guru tangan pengharapan juga tidak hanya mengajar bidang akademis, namun juga menumbuhkan semangat dan karakter yang baik kepada mereka. Pemberian makanan bergizi seusai belajar pun membuat anak-anak semakin terlihat baik. Kasupan gizi yang biasanya hanya mereka dapatkan dari jagung, kopi, dan keladi sebagai makanan pokok di rumah, kini bisa mereka tambah dari nasi, sayur, dan lagi ayam. Mereka pun kini tidak perlu khawatir lagi pulang dengan perut kosong. Semangat dan harapan mereka semakin tumbuh untuk bisa meraih hidup yang lebih baik di masa depan. Ini semua tidak terlepas dari bantuan para partners yang tetap setia mendukung berjalannya pendidikan di senter Kutapodur, Sumba Barataya. Kiranya setiap anak bisa meraih mimpinya dan hidup lebih baik. Helping people live a better life.